assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel youtube saya lagi di channel tukang las emperan salam sejahtera sehat selalu kepada sobat kreatif dimanapun anda berada saya doakan semoga selalu sehat dan diberikan kebaikan dan kemudahan dalam segala hal disini saya mau membuat rangka pagar pintu ya pintu pagar dari besi hulu 4x4 1,8 sliding jadi dengan roda-roda bawah ya ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan Oke coba kreatif selanjutnya yaitu pemotongan rangka paling bagian bawah ya sesuai ukurannya kita potong prostek untuk pertemuan di sudutnya nanti seperti ini nah prosesnya pakai siku ya alat penyeku ya Nah seperti ini ya temen-temen untuk kerangka pintu gerbang ini ini panjangnya 338 tingginya tinggi tepi 150-an 150 berapa dia 155 ini kalau nggak salah soalnya kemarin kemarin itu soalnya kemarin itu ukurannya berubah untuk tengah-tengah hanya di tinggi di lingkungannya ini 184 posisi gerbangnya ini bentuknya modelnya itu melengkung di tengah atasnya anu rangka atasnya itu melengkung ya jadi enggak enggak kontak atau persegi gitu setelah pemotongan yang tadi jangan lupa kita prostek lagi ya teman-teman yang untuk ujungnya prostekannya nanti untuk pertemuan antara rangka vertikal sama horizonnya yang dibawah nah seperti ini ya teman-teman prostek selanjutnya saya potong untuk rangka vertikalnya samping kanan dan samping kiri sesuai ukuran pokoknya ini penggunaan atau pengukurannya sesuai kebutuhan masing-masing atau sesuai kebutuhan sesuai ukuran yang coba kreatif perjakan ya jangan mengikuti pula ukuran saya bisa di setiap tempat di setiap lokasi ukurannya pasti berbeda-beda ini cuman cara cara membuat rangka banyak saja ini seperti ini pokoknya saya kerjakan sendiri pelan-pelan yang penting pasti juga sobat kreatif dimanapun anda berada pokoknya saya selalu doakan sehat selalu banyak rezeki dan tidak ada halangan suatu apapun diberikan kemudahan dalam hal dalam segala hal kebaikan untuk sobat kreatif dimanapun kalau anda berada selalu bersyukur dan selalu bersemangat jangan pernah mengeluk jika tidak tahu atau tidak mengerti alangkah baiknya bertanya kepada yang lebih senior ini saya sendiri juga pemula ya saudara-saudara sobat kreatif semuanya saya juga masih perlu banyak belajar dari yang lebih senior untuk bahannya sendiri ini saya menggunakan lulu hitam ya lulu hitam dengan ukuran 4x4 ketebalan 1,8 mili ya agak berat ini kalau udah jadi nanti agak berat untuk rodanya saya menggunakan roda nilon ya yang di bawah roda nilon untuk yang laker di atas itu saya menggunakan nilon juga jadi nanti sangat tidak berisik seperti yang besi itu ya ini kelebihannya rogedu roda nilon yaitu menurut saya dia nggak berisik cuman klenyar 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 gitu aja lah enggak enggak bunyi gue 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 gitu apa apa nih gitu ya kalau menurut saya seperti itu tapi terserah untuk sobat kreatif mau pakai yang mana yang penting menurut kalian semua baik Oh ya untuk bekas potongannya jangan lupa ditekuk ya nanti bahaya bekas potongan prostekan tadi dulu lanjut nanti kalau nggak ditekuk seperti itu tadi bahaya keinjek bahaya setelah jadi di rangka bawahnya ya ini rangka bawahnya langsung saya rakit dengan rangka vertikalnya ya seperti ini saya menggunakan bantuan alat siku magnet 4in supaya lebih gampang kalau sebelum-sebelumnya saya menggunakan penyiku biasa ya enak 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 yang pakai siku magnet seperti ini tapi kalau coba kreatif terserah mau pakai yang mana Oh ya setelah saya pakai siku magnet untuk tips ya tips dari saya jangan lupa di sekur di support seperti yang saya video ini support melintang itu ya itu fungsinya untuk mengunci mengunci siku antara yang rangka yang bawah sama yang vertikal ya jadi jangan cuman mengandalkan siku magnet terus kita udah puas atau presisi nanti lari kalau nggak di sekur kayak gitu itu nanti skornya itu atau supportnya itu nanti hanya temporary ya hanya sementara saja dan nanti kalau sudah jadi pintunya rangka udah sekeliling udah nempel dilepas seperti itu itu tips dari saya tapi kalau sobat kreatif ada ide dan cara lain silahkan monggo gunakan yang mana yang lebih efisien lebih praktis untuk lengkungannya sendiri cara membendingnya sudah saya bikinkan caranya di video sebelumnya ya sobat jadi nanti bisa lihat di video yang sebelumnya sudah saya upload juga kemarin nanti cara membendingnya membengkokannya gimana bisa dilihat nah ini jadinya seperti ini rangkanya ya seperti ini sobat kreatif nah itu untuk bending yang di atas itu nah untuk bending yang di atas ini saya kasih dua isinya ada ornamen huruf seperti huruf S untuk bendingnya caranya lihat di YouTube sebelumnya video sebelumnya saya sudah mengupload cara tutorialnya ya oke nah seperti ini jadinya ya sobat kreatif nah untuk bawahnya juga double nanti ada ornamen seperti huruf S nya seperti ini dan hasilnya seperti gambar ini oke ini tutorial dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih